Halo semua selamat datang kembali di channel games info kali ini kita akan membahas event yang baru ya event ini sedang berlangsung ya seperti yang teman-teman lihat di sini ada ya pusat event ya yang pertama teman-teman lakukan ya di sini teman-teman hanya perlu memilih ya di sini teman-teman dapat memilih ya di sebagai contoh di sini teman-teman dapat memilih hero yang diinginkan ya misalnya di sini teman-teman memilih hero Susano tinggal klik OK ya kemudian di sini juga hero SSR dan yang terakhir adalah hero R seperti yang teman lihat di sini apabila teman-teman telah mengisi semua puzzle maka teman-teman dapat mengklaim hadiah tersebut ya atau hero tersebut ya sebagai contoh misalnya saya telah menyelesaikan Susano maka teman-teman dapat mengklaim hadiah Susano apabila puzzle nya telah terisi semua ya seperti lebih jelasnya teman-teman dapat melihat di sini ya ya dan untuk memperoleh puzzle-puzzle tersebut teman-teman dapat menyelesaikan quest ya di sini ada questnya sebagai contoh di sini ada contohnya ya raih dua fragment untuk setiap login satu hari jadi di sini ini ada batasnya ya sampai 10 jadi setiap teman-teman login dapat dua dapat dua segitu ya misalnya teman-teman sebesok misalnya ya reset dapat dua ya jadi ini bertambah empat jadi sampai 10 ya maksimalnya untuk lebih jelasnya ya mari kita mencoba disini ya raih dua fragment untuk tiap 10 hero disummon ya di sini masih poinnya 2 ya batas maksimal poinnya 30 jadi apabila teman-teman mendraw ya 10 summon maka teman-teman akan mendapatkan dua poin ya fragment oke lebih jelasnya kita coba ya draw disini ya kita coba draw disini ya kita lewati saja supaya lebih cepat ya sekarang kita lihat disini ya sampai teman-teman lihat langsung bertambah ya langsung bertambah 2 disini kemudian kita lihat di quest ya kita tadi ya kita tadi kan melakukan draw 10 hero ya langsung bertambah 4 sekarang kita draw nya sekitar 30 ya sekitar 20 saja kalau misalnya 20 berarti jadi ini ini nya berubah ditambah 4 lagi ya jadi 8 sekarang kita coba draw 20 ya ya itu dapat lagi flora ya kita draw 20 disini seperti yang teman-teman lihat bertambah ya jadi 6 dan disininya yang tadi draw jadi 8 ya jadi setiap teman-teman draw terus bertambah poinnya 222 ya itu draw nya 10 kali dan maksimal poin yang dapat adalah 30 ya jadi setiap teman-teman draw 10 dapat 2 dapat 2 ya kemudian utuh selanjutnya teman-teman kalau telah mendapatkan puzzle teman-teman dapat mengkliknya ya disini ya kliknya saja di sini hadiahnya random ya ya jadi setiap teman-teman kalau klik ini adanya random ada yang berupa shard komponen dan lain-lain ya sekarang mumpung kita mempunyai banyak diamond ya sekarang kita akan mendraw yang 10 ini ya sebanyak mungkin ya sekarang kita draw lagi kita draw terus sekarang kita kesini coba ya selagi masih mempunyai banyak poin kita draw ya ya 3000 lagi sekarang kita draw lagi ya cukup banyak sekarang kita melihat disini ya poinnya bertambah banyak ya disini kita 10 hero skill udah banyak ya bertambah j20 sekarang kita pasang puzzle nya ya 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 penjelasan berikutnya disini ada ya contohnya ini fragment untuk tiap satu papan puzzle harian tuntas disini ya ini teman-teman tuntaskan saja semuanya maka teman-teman akan mendapatkan ini ya fragment tadi kemudian yang selanjutnya disini teman-teman yang kedua ya yang keduanya adalah ini fragment untuk satu putaran core ya kalau core ini yang ini yang di bagian tengah ini ya diusahakan sampai menyala ini ya nanti kalau tersisa satu putaran nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah ya core ini teman-teman akan mendapatkan reward dari sini ya setiap satu putarannya teman-teman akan mendapatkan reward ya dua fragment atau dua puzzle ya dan lain-lainnya ya disini teman-teman dapat melihat jadi kesimpulannya apabila teman-teman telah mendapatkan puzzle nya teman-teman hanya tinggal klik klik sini ya sampai puzzle ini terisi penuh apabila sudah terisi penuh teman-teman akan dapat mengklaim hero tersebut ya yang teman-teman inginkan ya ya segitu aja tipsnya apabila teman-teman lihat disini ada waktu eventnya ya jadi teman-teman santai saja disini waktu eventnya 8 hari 8 jam ya ya segitu aja tipsnya mengenai event puzzle ya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax